Intro Hai apa kabar semua Jumpa lagi di Ruang Integrasi Kali ini Ruang Integrasi hadir dengan sesuatu yang baru Dan kita akan mulai dengan audiobook Ini adalah sebuah cerita yang saya eksplor Ini akan menjadi sebuah cerita baru Dan cerita ini adalah fiksi belaka Saya mohon maaf terlebih dahulu Kalau misalkan ada kesamaan nama, tokoh, maupun tempat Dari cerita ini Kita akan mulai dengan cerita baru Yang berjudul tentang Aku, Kia, dan Kampus Biru Cerita ini nanti akan terbagi dalam banyak episode Dan kita akan masuk ke episode pertama Surat untuk Kia Suasana siang di kota ini benar-benar membuatku bosan Bosan dengan berbagai macam Pekerjaan yang menumpuk dan entah sampai kapan ini akan berakhir Aku juga gak ngerti Tapi yang pasti Aku mengusik semua rasa Takut Cemas Bahkan penyesalan Melalui pekerjaan Untungnya aku berada di kota ini Kota dimana kompetisi itu adalah hukum wajib disana Untungnya pula Aku adalah salah satu orang yang workaholic Jadi aku gak punya banyak waktu untuk terlalu banyak mikirin hal-hal yang telah lalu Gak tau kenapa Hari ini gak seperti biasanya Hari ini tuh beda Loot kerjaku mendadak berkurang Ini membuatku Sempat untuk mengecek semua akun-akun email maupun media sosial yang kupunya Sejak beberapa tahun yang lalu Aku kemudian mencoba untuk login ke akun yang kugunakan pada saat aku masih Menempuh pendidikan di Jogja Agak berat memang ketika aku harus membuka Email tersebut Ada berjuta kenangan di email tersebut Dan banyak sekali cerita yang akhirnya berujung menyesakan Aku melihat ada salah satu akun di histori chatroomku Dimana dia muncul begitu saja memberikan notifikasi aktif Aku pun terhenyat Tatapku Langsung menembus gedung-gedung tinggi yang ada di Jakarta Imajiku seolah melayang terbang ke Jogja Sedikit mengenang tentang Apa yang terjadi Berbilang tahun silam Aku cukup lama merenung dan melihat gedung-gedung tersebut Anganku langsung berjalan Menyusuri gedung dan juga terbang menuju ke Jogja Landing dia di Sucipto Dan langsung menuju ke kawasan Gajah Mada Kawasan Kampus Piru Tempat dimana aku dan dia bertemu hingga akhirnya Terpisah dengan cara yang sangat tidak mengenakan Sebelum akhirnya Jam makan siang usai Aku dikagetkan oleh temanku yang mengajak berangkat makan Tapi agaknya lamunan ini terlalu sayang untuk dilewatkan begitu saja Aku pun meminta tolong kepada OB untuk membelikan makan siang apa aja Dan membawanya ke mejaku Aku ingin menatap gedung-gedung ini Sambil mengumpulkan jejak-jejak kenangan maupun menentukan langkah apa yang harus ku ambil Tak lama berselang Aku pun memberanikan diri untuk melakukan apa yang sebenarnya sudah kupikirkan sejak berbilang waktu silam Aku copy alamat email tersebut dan aku mulai mengetikan emailnya Hai Kia Apa kabar kamu? Mama gimana kabarnya? Terus gimana kabarnya ponakanmu yang lucu itu? Aku berdoa semoga kamu selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja Hari ini dan entah sudah kesekian kali Aku dapat notifikasi dari email ini Aku cukup kaget ketika tahu ternyata email ini masih kamu gunakan Aku bahkan sudah membayangkan kalau kamu menutup akun email ini Seiring dengan hilangnya semua kontak dan media sosial yang kamu miliki Berbarengan dengan menghilangnya kamu tanpa jejak berbilang tahun silam Maaf Aku nulis ini juga gak bermaksud untuk mengusik hidupmu Aku pun gak tahu apakah kamu sekarang sudah punya hidup baru atau tidak Jika kamu memang sudah punya hidup yang baru Aku pun minta maaf Kalau aku gak bermaksud untuk mengusiknya Tapi memang Ada beberapa hal yang harus aku luruskan Paling tidak Hingga aku bisa bernafas lega Dan tidak dihantui rasa bersalah seperti beberapa tahun terakhir Tapi jujur Kiya Aku gak bermaksud buat nambah beban kamu Kamu Bebas untuk mengabaikan email ini Atau bahkan menghapus selamanya setelah kamu baca email ini secara utuh Aku hargai apapun keputusanmu Kiya Terima kasih Kamu adalah malaikat Malaikat yang dikirim untuk siapapun yang sedang bersamamu Kalau ada pepatah yang bilang orang rela jadi lilin Lilin itu adalah kamu Kiya Kamu selalu rela dan ikhlas dirimu sakit demi kebahagiaan orang lain Tapi sayangnya Tidak banyak orang yang bisa melakukan itu Termasuk aku Dan kebodohanku Terima kasih Kamu adalah orang yang selalu memotivasi Agar tesis ini selesai Terima kasih Kamu adalah tim evakuasi yang baik Kamu sering mengevakuasiku dari Tugu maupun Adi Sucipto Bahkan saat ketika aku akan melakukan sidang proposal saat itu Terima kasih untuk kamu yang selalu ada Buat nguatin aku ketika adikku bertaruh nyawa untuk hidupnya di rumah sakit Satu hal yang bikin aku makin menyesal dan terbebani adalah Aku gak sempat berterima kasih secara langsung kepada kamu Dan aku juga gak sempat ngabarin Kalau ternyata adikku Udah gak ada Alun-alun kidul Menjadi saksi Gimana di hampir tengah malam Kamu nguatin aku Tapi Ketika aku mengingat apa yang terjadi Berbilang bulan berikutnya Mendadak aku menjadi orang yang paling bodoh di dunia Karena aku tidak bisa melakukan apapun untuk menolongmu Maaf Aku salah Aku gak langsung komunikasi denganmu Tapi justru aku meminta bantuan orang lain Posisiku saat itu tidak terlalu bagus Dan aku berada di posisi yang sulit Aku diminta Untuk mengejar Beberapa orang Termasuk salah satunya adalah kamu Aku gak bermaksud nyalahin kamu Karena memang Selama itu kamu tidak pernah Mau Untuk membahas apa yang sebenarnya terjadi padamu Aku justru kaget ketika saat itu Mas Adam Membuka file Dan menunjukkan bahwa kamu gak ada progres Itu adalah sebuah kekagetan luar biasa Aku menyalahkan diriku Kenapa justru dalam situasi seperti itu Aku justru gak ngerti Kalau kamu ternyata gak ada progres Dan Terancam mengalami ini semua Andai saat itu aku bisa memutar waktu kembali Aku akan membawamu Untuk kita bisa maju bersama Saat itu juga aku gak ngerti Gimana jalan pikiranmu yang bisa dengan mudah Memotivasi orang Padahal kamu pun saat itu sedang membutuhkannya Hingga akhirnya aku harus Mengambil langkah Bodoh tersebut Melibatkan banyak orang Yang kemudian justru membuatmu Hilang Tak berbekas Hingga sekarang Selain permintaan maafku tadi Aku juga harus meluruskan sesuatu Memang pernah ada cerita diantara kita Tapi Kamu harus tahu Kalau aku Adalah orang yang sangat menghargai pertemanan dan bersahabatan Aku rela Menekan semua ego dan hidupku Saat itu Berbilang tahun sebelumnya Hanya karena aku ingin Satu Kamu bahagia Yang kedua Aku gak ingin pertemanan dan bersahabatan dengan semuanya hancur Meskipun pada akhirnya itu hancur beneran Kalaupun aku peduli sama orang Itu bukan karena aku peduli sebenarnya Tapi karena memang ada kisah dibalik itu Kisah dimana Anak ini Juga melakukan hal bodoh Anak ini juga menikam Dia melakukan hal yang sama Seperti yang dia lakukan Pada aksa saat itu Mungkin kamu melihat Persahabatan kita berlima Dan kamu juga melihat Bagaimana aku dekat dengan awan saat itu Bahkan menganggapnya saudara Lalu apakah aku benar-benar menganggapnya saudara saat itu Jangan bercanda Enggak Aku gak sebodoh itu Untuk Hanya sekedar Menginginkan orang lain berubah Menginginkan orang lain menata hidupnya Bukan Itu bukan aku banget Aku terlalu liberal dan Otakku terlalu matrik Untuk sekedar peduli dengan orang lain Terus apa yang sebenarnya terjadi? Aku marah sama Awan saat itu Karena kelicikannya Aku merasa dimanfaatkan Untuk Menghancurkan kamu dan aksa Di awal kalian jadi Awan tahu persis Bagaimana aku menyimpan hati padamu Aku sebenarnya gak mau cerita ini Sampai kapanpun Aku pengen taunya Sebenarnya Yang kamu tahu Cuman bagaimana kamu setelah dengan aksak Dan kemudian kita jalan Aku sebenarnya hanya ingin dibatas itu saja Tapi semakin lama Aku semakin ingat Kalau ada hal yang memang harus kuluruskan Karena aku gak mau kamu berpikir Aneh-aneh dan macem-macem Gitu Awan tahu persis Gimana aku menyimpan hati padamu Sebelum kamu dengan aksa Dan awan Tahu persis Kalau aku gak ngerti situasi di Jogja Karena memang harus mobile Dia memanfaatkan momen tersebut Aku pun juga sempat menanyakan Apa yang ditanyakan aksa Sebelum dia jadi Sama kamu Dan jawaban awan Sama persis Seperti yang dia jawab ke aksa Bahkan Dia yang terus memotivasiku Untuk maju Tanpa ku tahu Ternyata di Jogja Situasi sudah berbeda Kamu dan aksa Saat itu sudah jadi Kalian pun deklar Diperpus Pagi sebelum kalian deklar Diperpus Awan masih sempat-sempatnya Memotivasiku Untuk Terus mendekatimu Pada saat kalian Menyatakan Atau kalian deklar Di hadapan kami semua Saat itu Aku langsung marah Dengan aksa Bukan aksa Mamet maksudku Bukan mamet Awan maksudku Namun aku tahu Jika aku gak bisa Langsung marah Aku harus tahu Motif Dia apa Sambil cari celah Bagaimana aku akan Menghantam balik Di saat yang sama Yang paling penting bagiku Adalah bagaimana Aku bisa menekan Semua Rasa itu Karena Gimanapun Kamu dan aksa Adalah sahabatku Di Jogja Lebih baik Aku Diam Dan membunuh Rasa Dan mengubahnya Menjadi persahabatan Berat Dan sangat Berat Jadi Semua Marahku Keawan Bukan karena Dia Atau bukan karena Aku ingin mengubahnya Ke kehidupan yang lebih normal Ke kehidupan yang lebih baik Dari kehidupan Belangsaknya Dia bukan Itu semua hanya Covering dan alasan Yang kucari-cari Agar semua terlihat Baik-baik saja Kemarahanku Keawan Yang sebenarnya Memuncak Saat Kita Aku Kamu Dan Tanti Ngopi di Jakalatas Di sana Kamu cerita Segala yang Ternyata Ada kisah Antara Awan dan aksa Bagaimana Aksa menanyai Awan Dan semuanya Saat itu Juga kamu Sempat ke toilet Aku tanya ke Tanti Ternyata Emang dia Udah tahu Situasi yang Sebenarnya Dia juga Udah tahu Kondisi Seperti itu Dia juga Udah tahu Kalau aku Memang Dimanfaatkan Oleh Awan Aku pun Sempat marah Ke Tanti Aku marah Sama dia Karena dia Nggak bilang Karena merasa Ditipu Dan dibohongin Itu tadi Itulah yang Membuatku Masih Menyimpan Bara api Ke awan Bahkan Hingga hari ini Kisah Kisah berikutnya Adalah Sebuah Celetukan Yang kamu Sampaikan Pada saat Kita Ada di Malang Pada saat Itu Kamu Masih Sama Aksa Kamu Menyebut Kalau Lu Jangan Dekat-dekat Tama Awan Terjangan-jangan Aksir Lagi Aku tahu Itu Bercandaan Bercandaan Kalian Cuman Yang harus Aku luruskan Adalah Pertanyaanmu Setelah itu Setelah itu Kamu Sempat Nanya Bukan Nanya Sih Nyuruh Lebih Tepatnya Kamu Dan Aksa Nyuruh Aku Untuk Kamu Cepetan Cari Orang Cari Yang Lain Kamu Cepetan Cari Siapa Yang Bisa Bareng Nama Kamu Yang Aku Harus Ngomong Adalah Saat itu Aku memilih Untuk Diam Bukan Karena Gimana Gimana Aku Memilih Diam Dan Mengabaikan Itu Karena Gimana Bisa Aku Mencari Orang Orang Lain Ketika Yang Kusuka Adalah Kamu That's The Problem Kia Gitu Aku Merasa Harus Meluruskan Ini Karena Kamu Meninggalkan Aku Kami Semua Dalam Sebuah Situasi Yang Sangat Tidak Oke Dan Aku Pun Juga Belum Sempat Untuk Cerita Ini Cerita Yang Sebenarnya Pada Saat Kita Jalan Bareng Terus Kenapa Aku harus Nulis Email Ini Setelah Setengah Window Kita Lost Contact Kenapa Aku Nggak Bicara Langsung Padamu Saat Itu Gimana Bisa Aku Akan Bicara Dengan Mu Ketika Kamu Benar Benar Pergi Dan Menghilang Tanpa Jejak Kenapa Aku Nggak Mencari Sampai Ke Kotamu Aku Mau Cari Kamu Kemana Mungkin Kamu Akan Bertanya Ada Dokumen KTP Yang Selalu Kamu Kirim Ke Aku Untuk Pesan Tiket Kereta Benar Itu Benar Tapi Dokumen Itu Udah Nggak Ada Drive Hardisk External Berkali-kali Aku Mencari Berkali-kali Itu Pula Aku Nggak Nemuin Filenya Kenapa Aku Nggak Mencarimu Lewat Jurusan Atau Fakultas Aku Udah Nyari Ki Dan Jawaban Dari Mas Adam Maupun Dari Sekretariat Saat Itu Adalah Udah Lah Nggak Usah Dicari Terus Aku Bisa Apa Bahkan Aku Terus Mencarinya Sampai Saat Ini Tiap Kali Aku Mencari Datamu Aku Mencari Keberadaanmu Dan Ending Dari Kisahmu Saat Itu Justru Aku Yang Dimarahin Balik Terus Kenapa Aku Nggak Nanya Ke Orang-orang Yang Kulibatkan Saat Itu Dalam Persoalanmu Dalam Sebuah Persoalan Yang Kemudian Membuatmu Harus Mundur Kek Aku Nggak Mau Bikin Masalah Baru Lagi Melibatkan Mereka Itu Adalah Sebuah Kesalahan Terbesar Yang Pernah Kulakukan Aku Nggak Mau Kamu Semakin Marah Gara-gara Itu Akhirnya Yang Bisa Kulakukan Adalah Menunggu Dan Memantau Semua Akunmu Yang Satu Demi Satu Seiring Dengan Berjalannya Hari Menghilang Dari Rana Digital Pun Masih Ada Isinya Tidak Pernah Berubah Dan Terupdate Bahkan Aku Dengan Sengaja Menolak Menggunakan Pesawat Untuk Melakukan Pendugasan Jika Tidak Urgen Aku Memilih Menggunakan Kereta Dan Setiap Tiba Di Kotamu Aku Selalu Turun Dari Kereta Dan Berharap Kamu Mendadak Muncul Di Antara Orang Orang Dan Aku Bisa Mengucap Maaf Secara Langsung Faktanya Itu Tidak Pernah Terjadi Menunggumu Adalah Salah Satu Hal Yang Membuatku Memilih Untuk Tetap Seperti Sekarang Ini Beberapa Minggu Yang Lalu Aku Teleponan Dengan Aksa Dia Bilang Kamu Udah Nikah Oke Saat Aku Denger Itu Ini Juga Saatnya Untuk Aku Memulai Hidupku Yang Baru Kiyak Sekali Lagi Aku Mau Minta Maaf Aku Nggak Bisa Bantuin Kamu Dalam Hal Akademik Saat Itu Padahal Kamu Selalu Ada Buatku Aku Aku Juga Minta Maaf Atas Terlibatnya Banyak Orang Sehingga Semakin Banyak Orang Yang Tahu Tentang Situasimu Maaf Terus Apa Yang Aku Mau Setelah Aku Mengirimkan Email Ini Aku Hanya Ingin Kamu Tahu Yang Sebenarnya Even Kita Nggak Bisa Ketemu Langsung Aku Masih Bisa Berharap Untuk Menjadi Sahabat Maupun Saudara Walau Mungkin Itu Berat Tapi Aku Siap Kalau Ternyata Kamu Beneran Benci Aku Tahu Ini Pahit Dan Dengan Udah Cerita Ini At least Aku Udah Lega Dan Sedikit Mengangkat Beban Rasa Bersalah Kupadamu Kita Belum Literally Berakhir Ki Perginya Kamu Dari Hidupku Tidak Serta Merta Membuat Apa Yang Sudah Kita Mulai Itu Berakhir Karena Memang Tidak Ada Kalimat Untuk Berakhir Tapi Dengan Cerita Aksa Aku Merasa Ini Benar Benar Berakhir But It's Okay Berarti Memang Akunya Harus Segera Move On Sekali Lagi Maaf Dan Terima Kasih Ki Aku Akan Pakai Kalimat Yang Selalu Kamu Ucapkan Padaku See you When I See you Again Ya Teman Teman Jadi Itu Tadi Adalah Kisah Di Audiobook Ini Kalau Mengen Tahu Tentang Kelanjutan Dari Aku Kia Dan Kampus Biru Silahkan Subscribe Ruang Integrasi Dan Nanti Teman-teman Bisa Dapetin Update Sampai Jumpa Sampai Bisa Dapetin Lui Tahu Taut